Assalamualaikum Kembali bersama Bang Beni Kita bicara hukum lagi dengan bahasa kampung Yang penting bisa dimengerti Kali ini kita akan membahas Tentang perkawinan Ada teman kita Ini teman kita ini wanita Dia bertanya Bang Saya menikah Dengan suami saya Secara agama di gereja Dan kami mendapatkan Surat perkawinan dari gereja Lalu rumah tangga berjalan Setelah 5 tahun kemudian Si suami nikah lagi Ya Nikah lagi dan Pernikahannya itu Dicatatkan di catatan sipil Bang katanya Nah saya sebagai Istri bisakah menuntut Atau menggugat Bagaimana Bang hukumnya Ini akan kita bahas Kita langsung aja Di undang-undang nomor 1 tahun 74 Tentang perkawinan Pasal 2 Ayat 2 Menyatakan begini Tiap-tiap perkawinan Dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku Kemudian Pelaksanaan dari pencatatan ini Diatur menurut Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 75 Tentang pelaksanakan undang-undang nomor 1 tahun 74 Yaitu pada bab 2 Pasal 2 Ayat 1 Ayat 1 nya begini Pencatatan perkawinan dari mereka Yang melangsungkan perkawinannya Menurut agama Islam Dilakukan oleh pegawai pencatatan Sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 32 Tahun 54 Tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk Nah Ayat 2 nya Pencatatan perkawinan dari mereka Yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya Dan kepercayaannya itu Selain agama Islam Dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan Pada kantor catatan sipil Sebagaimana dimaksud dalam Perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan Jadi Rekan-rekan Setiap perkawinan itu Harus dicatatkan dia Kalau dia Perkawinannya Menurut agama Islam Dicatatkan di Kantor urusan agama Kalau misalnya dia di luar Muslim Di luar Islam Dicatatkan di kantor catatan sipil Tapi pada intinya harus dicatatkan Supaya Perkawinan tadi sah Di mata negara Rekan-rekan Di mata hukum Nah bagaimana dengan rekan kita tadi Rekan kita tadi Dia menikah secara agama Menurut agama Di gereja Tapi dia tidak mencatatkannya Berarti kan Tidak melaksanakan Undang-undang ini Dia tidak mencatatkan perkawinannya Jadi di mata hukum Secara hukum positif Dia dianggap Belum Sah pernikahannya Ya Ini Di mata hukum Jadi bolehkah dia menuntut Suaminya yang kawin lagi Ini jadi masalah Rekan-rekan Karena kalau dia menuntut Aparat penegah hukum Pasti menanyakan Mana akte nikahnya Mana surat nikahnya Kalau tidak ada Akan sulit Rekan-rekan Sementara Suaminya tadi Menikah Dicatatkan Di catatan sipil Jadi ini pelajaran Buat kita juga semua Supaya kalau Sudah melakukan Pernikahan Segera Dicatatkan Dicatatan sipil Atau di Kantor urusan agama Rekan-rekan Hal ini sering juga terjadi Ya Rekan-rekan Umumnya yang Yang menjadi masalah Kalau Pegawin negeri Rekan-rekan Kalau terjadi Permasalahan Wah ribet sekali Rekan-rekan Mereka menikah Hanya Dicatatkan Hanya di Mendapat surat dari gereja Atau Surat dari adat Gitu ya Nikah adat Setelah bertahun-tahun Terjadi permasalahan Dia mau menuntut suaminya Menuntut gaji Atau kemana Kantor karena suami Pegawin negeri Agak sulit Karena Ketika kita bicara hukum Arus prosedurnya kan hukum Kalau kita bicara pernikahan Yang akan ditanya adalah Mana surat nikah Akte nikah Kalau tidak ada Di mata hukum Jadi tidak berlaku Jadinya Rekan-rekan Ini pengalaman ya Teman kita tadi juga Mudah-mudahan ini juga Menjadi bahan Pertimbangan Pertimbangan bagi kita semua Kalau menjalankan Misalnya melakukan pernikahan Catatkanlah Di catatan sipil Bagian Bukan muslim Dan Di KUA Kalau biasanya Kalau muslim Langsung itu Orang KUA Datang Pada saat pernikahan Datang orang KUA Langsung mencatatkannya Tapi kalau Kristen Karena harus kerja dua kali Dia Melaksudkan pernikahan dulu Di gereja Lalu mencatatkannya Begitu Mudah-mudahan ini Pertimbangan Ya Tetap tonton channel Bang Benny Supaya menambah wawasan kita Kita terhindar dari Keserunaan Tetap semangat Jauhkan diri dari masalah Assalamualaikum Wr. Wb